Halo sahabat tech, kita jumpa lagi di channel youtube Tech ID. Nah di video kali ini saya mau bahas tentang smartphone terbarunya Xiaomi yaitu Poco F2 Pro. Dan kalau kalian ikutin video yang sebelumnya, rekan saya tuh Chandra sebelumnya udah ngasih first impression ya untuk smartphone ini. Dan sesuai janjinya, sekarang saya mau kasih review lengkap tentang smartphone ini. Gimana? Kalian udah penasaran kan? Kalau penasaran pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Oke sahabat tech, jadi selama saya pakai smartphone ini, sebenarnya nggak terlalu mengganggu ya. Jadi bodinya tuh seperti smartphone Xiaomi pada umumnya. Cuma di Poco ini ada sedikit perbedaan, terutama di bagian belakangnya. Yaitu di kameranya. Housing kameranya berbentuk bulat nih sahabat tech. Yang menurut saya memang berbeda dari smartphone lainnya yang ada di pasaran. Tapi sayang, tonjolan kameranya di smartphone ini cukup besar dan sedikit mengganggu. Terlebih lagi kalau smartphone ini diletakkan di tas meja. Emang sih kalau kita pakai casing pelindung yang hadir di paket penjualannya, tonjolan ini bisa menghilang. Tapi masalah ini cukup berarti kalau misalnya kalian nggak suka menggunakan casing pelindung. Nah sahabat tech, kalian mungkin yang nonton first impression yang dibikin Chandra sebelumnya, pasti kalian sadar ya kalau ini tuh ada perubahan warna. Jadi smartphone yang dipakai Chandra itu waktu itu warnanya biru dan sekarang pakai warna ungu. Jujur aja sih saya lebih suka warna ungu ini ya, gimana ya? Lebih serk aja gitu rasanya. Layout yang digunakan cukup sandar sahabat tech. Yakni cuma terdapat tombol volume di bagian kanan bersama dengan tombol power yang warnanya juga merah. Sedangkan di bagian bawah kita akan menemukan lubang charger USB Type-C dan sebuah speaker tunggal. Nggak ketinggalan juga ada sebuah slot SIM yang mendukung dual SIM sekaligus. Beralih ke bagian atas, kita akan melihat sebuah jack audio 3,5mm. Beserta sebuah kamera pop-up. Nah saya sendiri suka nih dengan kehadiran jack audio ini. Karena saya masih suka menggunakan headset yang pakai kabel. Terlebih saat main game. Nih sahabat tech ya, karena dia pakai kamera pop-up. Nih kayak begini. Nah, makanya layarnya bisa full begini sahabat tech. Nggak ada tampilan notch atau punch hole. Ukuran layarnya juga 6,67 inci. Yang buat C sih agak cukup lebar ya. Jadi untuk main game tuh rasanya asik gitu. Di bagian layar ini terdapat sebuah pemindai sidik jari di bawah layar yang cukup responsif. Panelnya menggunakan Super AMOLED yang juga mendukung HDR10. Yang akan memberikan pengalaman multimedia yang cukup baik. Tapi sayang nih ya sahabat tech, penempatan pemindai sidik jari di Poco F2 Pro ini sedikit agak ke atas. Kalau dibandingkan dengan smartphone lainnya. Buat kalian yang punya tangan kecil, rasanya akan sedikit kesulitan ya untuk menjangkau nya. Sedangkan di bagian belakang, bodinya terbuat dari plastik. Pemilihan ini cukup wajar karena Poco F2 ini merupakan smartphone budget. Selain itu, pemilihan bahan plastik ini juga akan lebih memudahkan bagi sinyal NFC untuk bekerja lebih baik. Ngomong-ngomong bagian belakang, di Poco F2 Pro ini terdapat 4 kamera. Kamera utamanya memiliki resolusi 64MP. Satu kamera lain berukuran 5MP yang bertugas sebagai kamera makro. Satu kamera 13MP untuk kamera wide. Dan sebuah kamera 2MP untuk sensor kedalaman. Sedangkan kamera depannya tersembunyi di bagian atas. Ya, tersembunyinya ini melalui mekanisme pop-up yang tadi saya bilang. Kameranya beresolusi 20MP. Yang unik nih ya sahabat tech. Bisa merekam video gerak lambat 120fps di resolusi 720p. Pengguna juga bisa mengkonfigurasi pop-up ini dengan beberapa tema sahabat tech. Secara default, Xiaomi memberikan 6 tema suara dengan 5 warna tampilan pop-up yang dapat dipilih oleh penggunanya. Oh iya, masalah ketahanan kamera pop-up ini Xiaomi mengklaim kalau sistem ini bisa bertahan selama 300 ribu kali penggunaan. Fitur-fitur kamera yang terdapat di smartphone ini juga cukup lengkap loh sahabat tech. Kalian akan mendapatkan fitur HDR, AI, filter warna, super makro, dan lainnya di mode kamera yang standar. Sedangkan untuk mengaktifkan kamera 64MP, kalian harus memilih menu lainnya. Nah, disinilah kita dapat mengaktifkannya. Dan untuk mode ini, kalian hanya akan mendapatkan pengaturan flash dan filter warna aja. Nah sahabat tech, mengenai soal kualitas kameranya, kamera Poco F2 Pro ini bisa dibilang cukup baik di kelasnya. Jadi komposisi warnanya tuh terlihat vibrant gitu ya, jadi gak ada distorsi warnanya yang cukup mengganggu. Hasil kamera 64MP-nya juga cukup baik, terus beberapa kamera lain, kayak misalnya kamera standarnya yang pakai piksel gini itu. Terus makronya, widenya, sampai kamera depannya hasilnya juga bisa dibilang cukup baik. Kalau kalian penasaran, saya kasih unjuk beberapa hasil kamera dari Poco F2 Pro. Terima kasih telah menonton! Sedangkan untuk video, kita akan mendapatkan beberapa fitur seperti video steady, perekaman video hingga 8K, serta perekaman makro. Gak ketinggalan, saat kita coba buka menu lainnya, kita akan menemukan fitur lain seperti vlog, video slow motion, dan beberapa fitur lain seperti cloning, serta mode kamera depan dan belakang secara bersama. Nah, berikut ini adalah hasil video dari Poco F2 Pro. Kalau kalian kira keunggulan dari Poco F2 ini ada di kameranya, kalian salah sahabatek. Bukan salah, tapi enggak benar. Karena Poco F2 Pro ini pakai prosesor Snapdragon 865. Yang kalian tahu, biasanya prosesor itu dipakai di smartphone-smartphone flagship. Padahal harga smartphone ini tuh jauh lebih murah dari smartphone flagship yang pakai 865 lainnya. Dari pengujian yang telah tim Tech ID lakukan, hasil performa dari prosesor ini di beberapa benchmark sintetis menyamai hasil benchmark smartphone flagship dengan prosesor yang sama. Sedangkan saat dipakai main game, saya melakukan pengujian menggunakan game PUBG Mobile sebagai pengujian. Saya sendiri bisa bermain dengan nyaman di pengaturan HDR Extreme dengan semua pilihan grafis tertinggi. Oh iya sahabatek, untuk unit yang saya ulas ini akan menggunakan RAM sebesar 8GB LPDDR5 dan penyimpanan sebesar 256GB. Tapi nih ya sahabatek, selama pengujian, panas yang didapatkan selama bermain setelah 1 jam menunjukkan suhu di angka 36-41 derajat Celcius saat diuji menggunakan Thermogun. Suhu ini berada di tingkat yang nyaman, tapi agak panas kalau digunakan bermain selama lebih dari 2 jam. Oke sahabatek, jadi selama pengujian untuk main game tadi ya, saya sih nggak mendapati adanya lag ya di smartphone ini. Dan ini membuktikan kalau sistem pendingin liquid cooling di smartphone ini tuh bisa bekerja dengan baik untuk mentransfer panas dari dalam, dari mesinnya ke bagian bodinya ini. Kalau boleh dibilang sih ya sahabatek, HP ini, Poco F2 Pro ini bisa dibilang HP yang nggak masuk akal. Kenapa? Soalnya dengan harga 7 jutaan, kalian bisa dapet Snapdragon 865, kamera 64MP, dan yang pastinya karena pakai 865, smartphone ini juga support koneksi 5G. Jadi ya sahabatek, untuk kalian yang misalnya, misalnya nih ya pengen punya smartphone dengan Snapdragon 865, yang performanya sekelas flagship, tapi nggak punya harga yang flagship, saya rasa Poco F2 Pro ini bisa jadi pilihan yang tepat. Oke, sekian dulu nih review dari saya sahabatek. Gimana? Kalian suka dengan reviewnya? Kalau suka, jangan lupa untuk kasih saran dan pertanyaan seputar smartphone ini di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga kalian untuk like video ini dan subscribe channel Youtube Tech ID. Saya Pak Tardo, pamit dulu ya. Bye!